Bagaimana protestantisme meletakkan fondasi sekularisme modern? Penjelasan dari Dr. Alan Feminster oleh Joshua Charles Dalam kisah perjalanannya menjadi katolik Dan ini pelajaran yang dibagikannya part 36 dari 38 Part Joshua Charles telah ditambahkan menjadi 38 Salah satu alasan saya menjadi katolik adalah Karena saya menyadari bahwa protestantisme mungkin telah meletakkan kapak paling tajam pada fondasi peradaban Kristen Hal ini dilakukan dengan menghancurkan sifat sosial dan juga pengaruh agama Dengan menyangkal bahwa Tuhan telah mendirikan sebuah gereja yang infalibel Yang melaluinya iman yang benar dapat diketahui sepanjang masa dan di seluruh dunia Protestantisme ini memulai proses mengatomisasi isi wahyu ilahi Menjadikannya bergantung pada interpretasi individu Baik individu ataupun sekte individu, bukan otoritas publik Hal ini selalu mengawali suatu proses wahyu ilahi dari kehidupan publik atau sekularisme modern Salah satu penjelasan paling ringkas dan brilian mengenai proses ini Diberikan oleh Dr. Alan Feminster Yang adalah seorang profesor seminari katolik Inggris Amerika Yang merupakan seorang pengacara, sejarawan, dan teolog Dalam sebuah episode podcast, Dr. Feminster memaparkan bagaimana reformasi protestant meletakkan dasar bagi sekularisme modern Dia mengatakan di bagian yang relevan ini yang berbunyi Reformasi mengatakan bahwa penafsiran adalah penilaian pribadi Dan pada dasarnya Luther berpikir Siapapun yang menafsirkan kitab suci dengan etiket baik akan sampai pada kesimpulan yang sama seperti saya Jadi, jika mereka tidak melakukannya, mereka tidak beritiket baik Namun, tentu saja hal itu menjadi tidak masuk akal Anda akan bertemu dengan banyak sekali orang yang memiliki banyak sekali penafsiran alkitab yang tidak sesuai Artinya, seluruh konsep wahyu publik menjadi tidak masuk akal Maksud saya, bagaimana Tuhan bisa membawa kebenaran ke dalam dunia yang mutlak diperlukan untuk keselamatan Dan kemudian gagal membawa mekanisme ke dalam gereja Yang dengannya, seseorang dapat yakin secara moral mengenai kebenaran tersebut Jadi, gagasan bahwa tidak ada gereja yang terlihat secara objektif Dapat menjamin kemungkinan untuk mengakui iman yang benar tanpa kesalahan Begitu Anda menyerah pada hal itu, maka Anda pada dasarnya menganggap wahyu ilahi sebagai sebuah konsep yang tidak masuk akal Oleh karena itu, reformasi mengalir mulus ke dalam pencerahan Dalam tanda kutip, yaitu gerakan untuk menghilangkan wahyu ilahi sebagai prinsip kebijakan publik dan hukum publik Namun, mengingat manusia dapat mengetahui keberadaan Tuhan dengan akal sehatnya Dan oleh karena itu, mengetahui bahwa ia perlu diberitahu oleh Tuhan Mengenai bagaimana cara beribadah kepadanya dengan cara yang baik Jika tidak ada cara yang disediakan oleh Tuhan untuk memberitahu kita Mengenai cara beribadah kepadanya dengan cara yang baik Dengan cara yang dapat diterima, itu menyiratkan Tuhan tidak ada Maka, penimbunan wahyu ilahi di bawah garis air melalui prinsip penilaian pribadi Pasti akan mengarah pada penimbunan gagasan teisme di bawah garis air sebagai prinsip kebijakan publik Jadi, Anda berakhir dengan sekularisasi tatanan sipil yang penuh kekerasan Dan penggantiannya dengan ideologi sekuler yang kurang lebih merupakan selamat datang di abad ke-21 Dan ketika Dr. Vimister berbicara tentang kepastian secara moral akan kebenaran iman Kristen Ia memparafrasenkan katekismus gereja katolik 890 Yang menjelaskan tujuan Allah dalam menetapkan magisterium atau otoritas pengajaran gereja katolik Yang berbunyi Misi magisterium terikat dengan sifat definitif perjanjian yang ditetapkan oleh Allah dengan umatnya di dalam Kristus Tugas magisterium ini adalah untuk melindungi umat Allah dari penyimpangan dan pembelotan Dan menjamin mereka mempunyai kemungkinan objektif untuk mengakui iman yang benar tanpa kesalahan Oleh karena itu, tugas pastoral magisterium ditunjukkan untuk memastikan bahwa umat Allah tinggal dalam kebenaran yang memerdekakan Dalam artikel bulan Mei 2023 di Voice of the Family yang berjudul Penipuan Terbesar Dr. Vimister memperluas topik ini lebih jauh lagi yang berbunyi Kemunduran peradaban barat dalam kondisi anarki intelektual dan hedonisme nihilistik saat ini dimulai dengan penyimpangan filosofis tertentu pada abad ke-14 Namun, pukulan langsung pertama terhadap organ vital kebudayaan kita terjadi akibat reformasi Dengan menyatakan bahwa penafsiran kitab suci merupakan masalah penilaian pribadi Dan para reformator membuat gagasan tentang wahyu ilahi menjadi tidak masuk akal Apa gunanya Tuhan mengajarkan umat manusia tentang kebenaran-kebenaran yang diperlukan untuk keselamatan melalui kesimpulan teks-teks suci yang diilhami dan tidak ada salahnya Dan kemudian menyerahkan penafsiran teks-teks tersebut pada keinginan masing-masing individu Jika intervensi khusus dari roh kudus diperlukan setiap kali Agar alkitab dapat dibaca dengan benar Maka alkitab itu sendiri akan menjadi tidak berguna Seseorang mungkin juga diberikan wahyu khusus secara terus-menerus Jika hal tersebut pada dasarnya terjadi setiap kali seseorang membaca kitab suci Tentu saja karena gerakan protestan tidak berasal dari roh kudus Gerakan protestan segera terpecah menjadi sekte-sekte yang tidak terhitung jumlahnya Masing-masing harus mengklaim bahwa kelompok kecil mereka adalah gereja Kristus Sejati Atau bahwa gereja ini sebenarnya adalah kumpulan-perkumpulan yang saling bertentangan Dan saling bertentangan yang sama sekali tidak mampu Tentang memenuhi perintah Tuhan untuk mengajarkan kepada bangsa-bangsa Seperti kata Tuhan Segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu Kadang-kadang kita akan mendengar argumen yang menyatakan bahwa Dalam menunjang invalibilitas gereja Umat katolik menempatkan ajaran manusia dalam tanda kutip Setara atau bahkan di atas firman Tuhan yang diilhami Kepalsuan klaim ini dapat dengan mudah diilustrasikan Contoh Bayangkan setiap warga negara Amerika Serikat Diberi wewenang untuk mengambil sendiri salinan konstitusi Amerika Serikat Dan menafsirkannya sendiri Tanpa mengakui adanya otoritas final di luar Atau di atas penafsiran individu terhadap dokumen tersebut Dan apa dampaknya? Yaitu adalah kehancuran total Amerika sebagai sebuah negara Bayangkan saja ada sebuah mahkamah agung Yang dibentuk untuk mengambil keputusan akhir Mengenai makna konstitusi Hal ini akan menjamin eksistensi korporasi republik ini Masalahnya tentu saja Sebagaimana disadari oleh banyak orang Amerika adalah bahwa Interpretasi ini hanya merupakan lapisan tipis Bagi esegesis yang memproyeksikan prevensi pribadi ahli hukum Kedalam dokumen tersebut Tanpa referensi serius terhadap makna aslinya Inilah yang dilakukan para teolog protestan liberal Terhadap teks kitab suci Dan apa yang dilakukan hakim mahkamah agung Amerika Serikat Terhadap konstitusi Amerika Serikat Bayangkan saja Tuhan mengaruniai para hakim mahkamah agung Dengan karisma infalibilitas Sehingga mereka tidak dapat melaksanakan tugas resminya Untuk penafsirkan konstitusi Yang bertentangan dengan pengertian aslinya Meskipun mereka menginginkannya Hal ini tidak akan menempatkan pendapat mereka Pada tingkat yang sama dengan teks Namun justru sebaliknya Hal ini akan menjamin keutamaan abadi makna asali Di atas pendapat pribadi para ahli Inilah sebabnya Mengapa Tuhan mengaruniai hirarki katolik Dengan karisma infalibilitas Untuk memastikan keutamaan firman Tuhan Di atas preferensi para imam Dengan logika yang sama Tanpa karisma infalibilitas Wahyu itu sendiri tidak masuk akal Oleh karena itu Dengan kenis cahayaan yang suram Dari telur beracun reformasi Munculah pencerahan Dalam tanda kutip Yaitu Gerakan untuk menghilangkan wahyu ilahi Sebagai prinsip kebijakan publik Dan hukum publik Kekristenan adalah landasan Tatanan sipil di barat Sehingga sekularisasi seperti itu Memerlukan revolusi yang penuh kekerasan Banyaknya revolusi yang menjadi ciri sejarah barat Sejak abad ke-18 Hanyalah sebuah episode Dalam suatu pelepasan kejahatan yang besar Kembalinya tujuh roh jahat Kedalam rumah yang telah dibersihkan Dan disapu Di dasar susunan Kristen Gerakan untuk melestarikan Dan melanjutkan penghapusan wahyu ilahi Sebagai prinsip kebijakan publik Dan hukum publik Yang disebut Liberalisme Demikian Semoga Penjelasan dari Joshua Charles Dalam perjalanannya menjadi katolik Dalam mempelajari sejarah gereja katolik kuno ini Dapat menjadi inspirasi Iman kita semua Dan tetaplah setia Pada iman katolik kita Sampai jumpa lagi Bersama saya Benedikta Salam Sukacita Terima kasih kerana menonton!